Pada waktu itu, Paulus membela diri hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di Tanah Filipia. Tetapi dipesarkan di kota ini, aku dididik dengan berlentik di bawah Juminan Gemabel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang biar bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menanyai pengikut-pengikut dalam Tuhan sampai mereka masuk. Laki-laki dan kerempuan, kutampak dan kuseratkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik Imam Abu, mahupun Majelis Tua-Tua, dapat memberikan kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Tamsi. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ. Dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalanan ke pesanan, ketika aku sudah dekat Tamsi, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari bangun, ceraya yang menilaukan mengelilingi aku. Maka rebahku aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata padaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menanyai aku? Jawabku, siapakah engkau? Tuhan? Katanya, Akulah Yesus, orang Nazirik yang kawannya yaiku. Mereka yang menyertai aku, memang mereka cekaya itu, tetapi suara dia yang berkata padaku, tidaklah mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harusku perbuat? Kata Tuhan padaku, pangkitlah dan berdilah ke Damsi. Di sana akan diberitahukan kepadamu, segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Sebab, aku tidak dapat melihat unik rana cekaya yang menilaukan mata itu. Maka kawan-kawan seperjalananku, memegang temanku, dan menuntun aku ke Damsi. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang salib, yang hidup menurutukun Tawrat, dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku, dan terkata, Salus saudaraku, bukarlah makamu, dan melihatmu. Dan seketika itu juga, aku melihat kembali, dan menetap dia. Lalu katanya, Alam dini-nian kita, telah menetapkan engkau, untuk mengetahui kementapnya. Untuk melihat yang dengar, dan untuk mendengar, suara yang keluar dari mulutnya. sebab engkau harus menjadi saksinya, terhadap semua orang, tentang apa yang engkau lihat, dan engkau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangkitlah, berilah diri multipartis, dan berserulah pada nama Tuhan, maka dosa dosa yang dihapuskan. Demikianlah, sabda Tuhan, syukur kepada Tuhan.